Yang beramal hasbunallahan ibu wakil siapa? Yang baca ini siapa? Sayyid Naib Ibrahim Maka orang yang baca ini terus Allah akan bersamakan dia dengan Nabi Ibrahim AS Tapi kalau saya milih yang lengkap Nabi Muhammad SAW Mau gak yang lengkap? Itulah Dalam zikir maqalit Ini zikir yang kelima dan keenam Ini juga berfaedah Tidak akan ada kekagetan di saat Sidna Israfil Nanti meniupkan sangka kalah Kenapa? Tiang aras itu Di situ tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Subhanallah Alhamdulillah Semua masing-masing Tapi di tengah-tengah yang dijaga oleh aras itu Itu Sayyidina Nabi SAW Dan zikir yang paling disukai Nabi Selain la ilaha illallah adalah La hawla wa la quwwata illa billah ila alim azim Jadi nurnya Nabi Muhammad itu Salah satunya Berbunyi Berkalamkan Berlafaskan La hawla wa la quwwata illa billah ila alim azim Inilah yang membuat Nabi Muhammad bisa kemudian diisra'kan Di me'rajkan Dengan inilah beliau nanti memberi syafa'at Dengan inilah beliau nanti jaga kita di hari kiamat Insya Allah Amalkan Hasbunallah wa ni muwakil berapa kali Tidak sanggup tiap hari sekali seminggu 450 malam Jumat Amalkan Setiap malam Tidak bisa malamnya pagi Jumatnya Tidak bisa siang Jumatnya Tidak bisa sore Terus La hawla wa la quwwata illa billah ila alim azim Dalam hadis yang walaupun da'if Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki Menyebutkan Dalam sebuah riwayat yang dikalamkan Nabi Siapa yang baca La hawla wa la quwwata illa billah Ini motivasi untuk orang awam Kalau yang sudah kenal Allah Kenal Rasul Tidak perlu motivasi ini Siapa yang baca La hawla wa la quwwata illa billah ila alim azim Atau la hawla wa quwwata illa billah Maka dia tidak akan fakir sepanjang hari Berapa kali? Seratus Kali Karena kefakiran itu mental yang ada di hati Mental miskin Orang yang miskin Kaya pun masih korupsi Benar gak? Kaya pun masih korupsi Udah punya ruko tujuh pun masih mau nambah lagi Tujuh lagi Dulu mikirnya Ya Allah Kalau saya punya tiga Saya nanti akan berbagi Udah punya tiga Minta lima Gak sempat berbagi Pelit Jangan dijaga Pelit Jangan dipelihara Maka jika ingin menjadi dermawan Dermawanlah sedari Masih miskin Karena pelit itu penyakit di kolbu Jika kaya bertambah Penyakitnya akan tambah besar Dan orang paling pelit di alam semesta Kata baginda Nabi Muhammad SAW Al-Bakhil Orang bakhil Nama aku disebut-sebut dia tidak solawat Dan saya senang ke negeri-negeri yang ada di banjar ini Hampir semua pelosoknya suka bersolawat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil